Halo semua kembali lagi dengan channel kami, keluarga unik di Belanda Nah kali ini video kami mengenai aku mau pergi ke hal untuk diinjeksi vaksin covid Nah syarat-syaratnya harus bawa identitas, paspor dan surat undangan untuk covid injeksi yang kedua Yang pertamanya aku nggak vlog ya waktu itu, kelupaan Nah ayo ikutin dimana tempatnya, di Sal ya, di Rodahal Oh di Rodahal, oke ikutin terus, stay tune Nah ini lokasi untuk disuntik covidnya Kasih P, vaksinasi Iya vaksinasi covidnya udah mau nyampe di Rodahal Tepatnya ini di Kerkrade West Kita lewat zoo ya Ngelewatin kebun binatang Nah kalo lurus, kebun binatang Gaya zoo Oh iya itu gaya park zoo Apa, kebun binatang Tepatnya ini di Kerkrade West Sekalian lihat-lihat daerah Limru nih, kaya gini Sekalian lihat-lihat daerah Limru nih, kaya gini Tuh, asri kan Tapi ini belum pustupan Masuk kera-kera ada, ini tunnel lehen Ini ada tunnel Terowongan Kita masuk kera-kera ada nih Ini ke kanan Ini ke kanan Ini 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 selamat menikmati selamat menikmati dari rumah kita sekalian melewati rumah-rumah rumah-rumah bagus-bagus ini bisa dilihat rumahnya keren-keren juga daerah sini nah disini dia tempatnya teman-teman vaksinasi tuh di hal untuk konser disini biasanya disini untuk konser memuat berapa orang disini Bram? oh gak tau 8 ribu gitu disini bisa memuat 8 ribu orang nah inilah tempatnya teman-teman untuk vaksin kayaknya kalau di dalam gak bisa difilmin ya oke nah aku mau dipaksin dulu ya teman-teman nah ini kira-kira kayak gini teman-teman situasinya di dalam di rudas di hal di hal oke sampe nanti nah teman-teman barusan udah diinjeksi nah kayak digigit semut tangannya nah setelah diinjeksi kita harus nunggu dulu di ruangan selama 15 menit supaya itu gunanya katanya ya gimana reaksinya kalau misalnya reaksinya oke-oke aja nah boleh pulang takut mungkin kadang-kadang ada yang pingsan ya ada yang pingsan ada yang reaksi langsung alergi makanya nih kita di ruang tunggu ini kita yang baru diinjeksi harus menunggu kira-kira 15 menit nah disini ruang tunggunya teman-teman kira-kiranya setelah itu kita harus kita pergi ke loket untuk minta di stempel kalau kita udah mendapatkan injeksi nah teman-teman tadi kita udah di vaksin ya vaksin yang kedua nah tadi vaksin kita punya tanda bukti kayak gini ini pernyataan bahwa kita udah dua kali bisa di vaksin di vaksin buku kuning buku kuning ya kayak gini kalau di Belanda nah pernyataan kayak gini ya oke nah cukup sekian video kami kali ini bagi yang suka video ini jangan lupa kasih like komen dan juga subscribe ya sampai jumpa bye bye